Apa yang terjadi pada badak Jawa ini? Jumlahnya hanya 68 sampai 74 ekor saja di alam Taman Nasional Ujung Kulon. Ini jelas, sebuah ancaman kepunahan bagi badak Jawa. Apakah anak cucu kita akan dapat melihat hewan ini? Apakah hewan ini akan menjadi sebuah cerita anak sekolah pada zaman yang akan datang? Namun, apa penyebab hewan ini berada di ujung tanduk kepunahan? Apakah ulah manusia yang tak bertanggung jawab? Mari kita simak 5 penyebab badak Jawa hampir punah. Pertama, perdagangan satwa liar. Sejak lama, badak Jawa telah menjadi target perburuan liar. Mereka juga dibunuh karena dianggap sebagai hama pertanian. Biasanya, badak Jawa dibunuh untuk diambil culanya, komoditas yang sangat berharga dalam pengobatan tradisional Asia. Sebetulnya, cula badak dapat tumbuh lagi. Namun, hal ini akan mengganggu proses aktivitasnya. Selain itu, para pemburu badak juga tak ragu untuk sekaligus membunuh badak agar mempermudah pengambilan culanya. Kedua, penyakit. Selayaknya makhluk hidup lain, badak juga memiliki risiko yang sama untuk terkena penyakit. Hal ini yang kemudian menjadi ancaman untuk keberlangsungan badak, sehingga sangat rentan mengalami kepunahan. Dalam beberapa tahun terakhir, empat ekor badak, termasuk satu betina dewasa muda, diperkirakan mati karena penyakit. Penyakit ini mungkin ditularkan ke ternak liar kemudian menular ke badak. Ketiga, Kekurangan Habitat Orang-orang yang tinggal di dekat habitat badak Jawa terus merambah hingga mengakibatkan kerusakan habitat badak. Selain itu, pembangunan di dekat taman nasional juga berisiko mengambil habitat badak Jawa. Dan, hanya sedikit sekali badak yang mampu bertahan di luar taman nasional atau penangkaran, sebab habitatnya yang mulai berkurang setiap dekadenya. Hal ini membuat mereka jadi kehilangan tempat tinggal ataupun sumber makanan. Keempat, Keragaman Genetik Yang Rendah Keragaman genetik yang rendah dan perkawinan sedarah dapat mempersulit kelangsungan hidup spesies badak Jawa dalam jangka panjang. Kelima, Masa Reproduksi Yang Sangat Lama Masa kehamilan dari badak bahkan memakan waktu sekitar 15 sampai 16 bulan lamanya. Selain itu, badak betina pun baru siap untuk bereproduksi saat usia 5 sampai 46 tahun. Sementara untuk badak jantan justru hanya siap membuahi saat berusia 5 sampai 7 tahun. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua orang untuk senantiasa menjaga habitat alami. Jangan sampai justru badak ataupun hewan lainnya terancam punah di masa depan. Semoga penyebab punahnya badak dapat diatasi, ya. Itulah, 5 penyebab kenapa badak Jawa diambang kepunahan. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan Anda tentang badak Jawa. Karena kita sebagai manusia wajib menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup sesama makhluk hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.